Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adik-adik sekalian, kita ketemu kembali dengan materi Menulis proposal penelitian Untuk di Fakultas Teknik Universitas Islam Madura Baik, sebelum kita memulai, mari kita bersolawat kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi berkah dan barokah Baik, penting untuk diketahui oleh kalian semua bahwa Sebelum menulis proposal, sebaiknya kita harus mendapatkan Dan membaca aturan dan format proposal yang akan dibuat Apapun itu, mau proposal skripsi, proposal penelitian Misalnya Anda ikut PKM atau mengikuti kompetisi yang lain Maka yang harus dibaca dulu adalah aturan dan format proposal yang akan dibuat Nah, kisah studi kasus dalam materi kuliah ini adalah Proposal tugas akhir di Fakultas Teknik Khususnya di Teknik Informatika Berdasarkan template atau aturan tata tulis yang ada di Fakultas Teknik Disusun beberapa bagian, ada judul Habis itu ada bab satu, yaitu pendahuluan Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang Rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan terakhir adalah posisi penelitian Yang kedua, yaitu bab dua dengan topik kajian pustaka dan landasan teori Yang ketiga adalah bab tiga, metodologi penelitian Seterusnya adalah jadwal kegiatan dan daftar pustaka Nah, baik untuk materi yang pertama ini saya akan membahas dulu tentang judul Karena judul itu adalah casing dari sebuah proposal Dosen, penguji, atau siapapun Pasti akan melihat Pertama kali adalah judul Anda Kalau judul Anda menarik Kalau judul Anda unik Kalau judul Anda kelihatan manfaatnya Maka seorang dosen, seorang penguji, atau siapapun Reviewer akan Antusias untuk membaca proposal Anda Teknik menulis judul Judul adalah hal pertama yang dibaca orang Sehingga judul ini menjadi penentu awal Apakah seseorang akan terus membaca atau tidak Jadi, hal yang pertama akan dibaca orang adalah judulnya Saya sering berkata, judulnya apa? Teman Anda akan bertanya, judulnya apa? Tidak akan bertanya, metodenya apa? Tidak Jadi, judulnya apa dulu? Nah, judul yang efektif Pertama, terdiri dari 5-12 kata Kedua, menggunakan istilah atau frase yang akurat Menggambarkan inti dari karya ilmiah Jadi, jangan basa-basi Singkat, padat Judul harus ringkas, jelas, dan lengkap Yang keempat Yang keempat, judul itu dimulai dari kata yang dianggap paling penting Yang kelima, judul harus bisa menunjukkan perbedaan dari makalah lain pada bidang yang sama Jadi, jangan meniru-niru atau menyamakan dengan judul yang sudah banyak di pasaran atau banyak di Google Maka, Anda harus kreatif, inovatif, dan berpikir cerdas untuk memilih judul yang menarik Dan Anda memberikan sebuah satu muatan yang bisa orang itu sangat tertarik Dan terakhir, setidaknya berisi 3 kata kunci di dalam judul itu Kata kunci atau keyword itu adalah poin-poin yang ada dalam penelitian itu Nah, isi dari judul yang pertama adalah topik Pasti ada topiknya Apa itu topik? Apa yang akan diteliti? Nah, itu masuk dalam konteks judul Yang kedua, topik biasanya menggunakan frase yang dianggap penting Yang kedua adalah metode Metode atau teknologi atau parameter yang digunakan Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian Yang terakhir adalah target atau tujuan Objek apa yang menjadi target penelitian Atau tujuan dari penelitian itu sendiri Nah, kita ambil salah satu contoh judul Misalnya, ini adalah satu judul Identifikasi suara tangis bayi Berbasis ranah waktu frekuensi Sebagai penerjemah kondisi bayi Nah, disini ada topik penelitiannya adalah Identifikasi suara tangis bayi Terus yang kedua adalah parameternya berbasis ranah Yang ketiga, tujuan penelitiannya sebagai penerjemah kondisi bayi Contoh kedua, tongkat elektronik dengan konsep radar berbasis GPS Sebagai peningkatan mobilitas tunan netra tanpa batas jarak Tongkat ini adalah topik penelitiannya Konsep radar berbasis GPS ini adalah teknologi yang digunakan Terus peningkatan mobilitas tunan netra tanpa batasan jarak ini adalah tujuan Contoh berikutnya adalah Ada topik penelitian, ada teknologi yang digunakan, ada target penelitian Berikutnya juga hampir sama, jadi dipolak-balik Jadi, apakah topik penelitiannya dulu? Apakah teknologinya dulu? Ataukah metodenya dulu? Kita lihat strategi menulis judul Yang pertama, tulis daftar kata kunci atau kata yang dianggap penting di dalam makalah atau ide Anda Kedua, rangkai kata-kata kunci tersebut menjadi sebuah kalimat Yang ketiga, memperbaiki atau memilih kalimat dengan topik yang ada Lima, buang kata-kata yang dianggap tidak penting Terakhir, judul selalu berupa frase, bukan kalimat Nah, ada hari sekalian untuk mengasah kemampuan Anda membuat sebuah judul Maka saya kasih beberapa tugas Tugasnya pasti berbeda Tidak mungkin sama, silakan berkreasi sendiri Kalau sama, ya kemungkinan besarnya 50-50 Nah, saya punya kata kunci di bawah ini Ada sistem pendukung keputusan Ada AHP, ada top 6, ada dosen Nah, judulnya seperti apa? Ini, kalau Anda rancang Ini ada tiga keyword Ada AHP, ada FAHP, ada bonus Ini juga ada Enterprise Resource Planning Ada Waterfall, ada Garam Ini ada Optimasi, Algoritma Genetika, Jalur Terpendek Ini ada SIG, Pemetaan Pemetaan ini ya, terus ada Garam Kata-kata kunci ini silakan Anda susun jadi judul Seperti apa judulnya? Ditulis pakai tangan saja Kedua, ini ada salah satu contoh abstrak Dari abstrak itu Ini ada keywordnya tadi DPL, KKN, Top 6 Ini adalah abstraknya Pertanyaannya, buatlah judul dari abstrak berikut ini Dengan membaca abstrak ini Seperti apa judul kira-kira yang Anda akan tawarkan Yang ketiga, yaitu Saya punya ide Anda punya ide Sementara ini, saya punya ide Ide saya adalah Membuat aplikasi pemilihan tempat pembangunan industri pupuk Saya ingin membuat aplikasi Pemilihan tempat pembangunan industri pupuk Kira-kira judulnya seperti apa Dengan ide itu Yang kedua, saya punya ide Ingin membuat aplikasi pembuatan kartu anggota NU secara online Jadi Kartanu itu saya ingin buat secara online seluruh Indonesia Nah bagaimana kira-kira judul yang akan Anda buat Tugas yang keempat Carilah beberapa ide Nah ini sekarang masuk kepada ide Anda Kalau tadi, yang ketiga adalah idenya Pak Ozairi Nah sekarang yang keempat Anda mencari ide Yang bisa menjadi solusi terhadap permasalahan masyarakat Yang kedua, tulislah judul penelitian dari ide yang Anda tulis tadi Jadi Anda buat kayak gini Terus Anda jadikan judul penelitian Tapi semua dari Anda Sesuaikan dengan keinginan Anda Sesuaikan dengan fokus Anda Kira-kira adik-adik sekalian Mau fokus ke apa Pengembangan sistem informasi Penerapan sistem pendukung keputusan Atau Anda mau mengembangkan IOT Atau Anda mau mengembangkan Apa namanya Android Kalau Anda bisa mengembangkan Sistem security jaringan Dan seterusnya Baik, demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Semua jawaban tugas ditulis tangan Dan di-convert ke PDF Di-upload ke Google Form Demikian, adik-adik sekalian Tetap semangat Belajar dari rumah Semoga Anda sehat selalu Dan seluruh hajat Anda Dimudahkan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati